Keturunannya menjadi kaya raya. Dalam kenyataan, orang tua Mengju dimakamkan di pemakaman biasa. Sebagai tambahan, Mengju tidak pernah melupakan rutinitasnya mengunjungi kuburan dan selalu membawa ketiga anaknya dan cucu-cucunya untuk menghormati dan berdoa bagi leluhur mereka. Namun dari kedua cucunya, hanya satu, Em yang bergabung dengannya dalam kunjungan ini. Am adalah seorang pemuda yang putus sekolah dan bercita-cita menjadi gamer profesional. Dia sebenarnya bukan anak nakang, hanya malas ketika datang untuk mengunjungi kuburan, terutama karena neneknya. Mengju tegas dan sering memarahi. Misalnya saat Mengju disuruh menghamburkan bunga, Mengju memarahinya karena melakukannya sembarangan. Tiba-tiba, Mengju pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Untungnya dia baik-baik saja, meskipun dia membutuhkan perawatan. Dengan Em dan sekarang membutuhkan perawatan, seseorang harus menjaganya, yang memicu pertengkaran di antara ketiga anaknya. Sore itu, Ibu El, sepulang dengan ekspresi yang sangat sedih, ternyata Mengju baik-baik saja setelah dia jatuh. Dia mengeluh sakit perut baru-baru ini. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa Mengju menderitakan kerusus besar tahap akhir. Kesokan harinya, dia memintanya untuk memperbaiki TV di rumah kakak mereka. Setelah tiba di rumah dan memuji sepupunya, sepupu Mui atas dedikasinya. Dalam merawat kakak mereka yang sudah lanjut usia, Em berpikir bahwa kebanyakan orang seusia mereka akan fokus mengikuti ujian pegawai negei atau bekerja di awan untuk memulai karir mereka, daripada menjaga kakak nenek yang sudah tua. Secara mengejutkan, Mui mewarisi kekayaan kakak mereka, karena dia telah merawatnya. Sampai nafas terakhirnya, sementara itu, Am yang hanya berkunjung sesekali, hanya menerima barang perhiasan pra kecil yang disimpan ibunya untuk mencegah dia menjualnya dengan murat. Perbedaan yang M rasakan membuatnya agak iri pada Mui, tapi melihat bagaimana dia mendapatkan semua kekayaan kakak mereka akhirnya menginspirasinya. Kesokan harinya Em yang tidak pernah mengunjungi neneknya tiba-tiba memutuskan untuk mengunjunginya. Namun selama perjalanan, dia terus memotret jalanan di sekitar rumah neneknya. Lalu dia diam-diam berencana untuk menjual rumah di Facebook, dan bahkan ingat untuk membeli midaging sapi untuk makan siangnya saat dia mengingat betapa dia suka makan di dalam. Namun hal-hal telah berubah, karena Mengju sekarang sedang menjalani date bebas karena keyakinan tertentu untuk membuatnya dan pergi membeli ikan goreng dari penjual biasa neneknya. Tiba-tiba antreannya panjang, dan kemudian yakip itu akan memakan waktu selamanya. Pada akhirnya, dia akhirnya membeli ikan goreng dari penjual yang berbeda, tapi neneknya langsung menolaknya, dan tidak bisa membantang, dan sekali lagi, dia tidak punya pilihan. Tetapi untuk kembali ke vendor asli dan mengantri. Tetapi pada saat dia mendapatkan ikan yang disukai neneknya, dia sudah makan ikan yang dia beli sebelumnya. Kemudian, Mengju ingin membuat tes sebagai persembahan untuk Dewi Kuantum, dan dia membantunya lagi. Namun sekali lagi dia dikritik, karena menggunakan microwave untuk merebus air. Di mata neneknya, M tidak bisa berbuat apa-apa dengan benar. Meskipun dia benar-benar ingin membantunya, frustasi dan mengutarakan perasaannya dengan Mui, akan menjadi kaya. Setelah mewarisi kekayaan kakak mereka, Mui kemudian mengungkapkan rahasia penting, bahwa satu-satunya hal yang benar-benar diinginkan oleh orang tua, bukan uang, tapi waktu bersama anak dan cucu mereka. Dengan pemikiran itu, M memutuskan untuk membuat perubahan besar. Dia berencana untuk tinggal bersama neneknya, dan bahkan rela menjual komputernya, untuk membantu menutupi biaya hidupnya. Awalnya Mengju mengusirnya, tapi akhirnya M mengatakan yang sebenarnya padanya, bahwa dia menderitakan kerusus besar stadium akhir. Informasi ini membuat Mengju sangat sedih, terutama karena ketiga anaknya, telah merahasiakan ini darinya. Setelah pernah mendorongnya pergi, dia sekarang menyadari dia juga membutuhkan persahabatan. Keresokan paginya dan seharusnya bangun jam 4 pagi, M membantu neneknya menyiapkan buburnya untuk dijual. Tapi dia ketiduran, dan pada saat dia bangun, neneknya sudah melayani. Pelanggannya di pasar. Alhasil pada sore hari, M diminta untuk dibawa ke ban, karena ternyata, dia telah menyisihkan uang setiap bulan. Dari penjualan buburnya, pada minggu pagi berikutnya, hari yang cerap dan cerar seutiba, dan mulai membereskan rumah nenek. Hari itu, Ngu sedang istirahat dari berjualan bubur, tapi anehnya dia sudah dimandikan dan berdandan. Pagi-pagi tanpa ia sadari, karena dia tidak pernah memperhatikan, ada reuni keluarga setiap hari minggu, di rumah neneknya. Bahkan anak tertua neneknya, Paman Hyang, membawa istri dan anak-anaknya. Meskipun demikian, M tidak pernah menghadiri pertemuan ini sebelumnya, karena dia selalu menolak untuk bergabung. Ketika ibunya mengundangnya ke reuni, reuni dimulai dengan hangat. Dengan Mengju dan ketiga anaknya, sedang mengobrol dan mengenang masa lalu. Sampai tiba-tiba, Mengju menyebutkan bahwa dia tahu tentang penyakitnya. Suasana ceria di rumah itu, dengan cepat beralih ke kesedihan. Semua orang tahu bahwa Mengju telah menderita prognosis. Dokter mengatakan dia hanya memiliki satu tahun tersisa untuk hidup. Namun Paman Hyang, sebagai anak terkaya, segera menawarkan untuk menutupi semua biaya pengobatannya. Tak lama setelah itu, So yang bekerja di supermarket, bersih keras untuk merawat ibunya juga. Tapi ini tidak menyentuh Mengju secara emosional, karena pada akhirnya, anak-anaknya hanya berakhir berdebat di antara mereka sendiri. Kesokan paginya, dia mengajak Mengju berenang untuk berolah raga. Namun Mengju menjadi marah. Ketika dia menyadari itu, dia baru saja menyelesaikan shift malamnya, dan belum beristirahat sama sekali. Kemarahan Mengju bisa dimengerti, karena dia tidak ingin Seo terlalu memaksakan diri. Terutama sejak setelah kematian suaminya, Seo telah bekerja kerah untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan putranya, M, akan menjadi beban keluarga. Di sisi lain, dia juga ingin menghabiskan waktu bersama ibunya. Meskipun dia sepertinya selalu salah di mata Mengju. Sebagai hasilnya, M menghibur ibunya, dan menawarkan untuk merawat neneknya atas namanya. Kesokan paginya Mengju meminta M, membantu membawa nenek mereka ke kemoterapi di rumah sakit. Hari itu, mereka sengaja berangkat jam 4 pagi, untuk mengantar di rumah sakit, hanya untuk menemukan bahwa antriannya sangat panjang. Karena ini, Mui mengingatkannya bahwa pada saat-saat seperti ini, pasien akan diuji, dan ini adalah kesempatan yang sempurna, untuk memenangkan hati nenek mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, dan mempraktikannya, membantu neneknya berjalan menaiki tangga, untuk beristirahat di kamarnya di lantai 2. Selama ini, Mengju mulai berbagi cerita tentang masa kecil M, ketika dia tinggal bersamanya, dan bagaimana dia takut pada hantu bahkan saat remaja, dan masih takut hantu malam itu, dan sulit untuk tidur. Memikirkan cerita neneknya, sampai tiba-tiba, ia melihat Mengju sedang berdoa di tengah malam, merasakan bahwa waktunya sudah dekat sebagai cucunya. M segera menghibur dan meyakinkannya. Ia bahkan mengajak neneknya, untuk tidur di sampingnya, seperti ketika dia masih kecil. Sejak saat itu, M menjadi lebih patut, tapi kesehatan Mengju juga mulai memburuk. Kesokan paginya ketika M, dan neneknya seharusnya menjual bubur. Dia berjuang untuk menuruni tangga. Untungnya M cepat bergegas untuk membantunya, dan memutuskan membatalkan rencana mereka, untuk menjual bubur. Sebagai gantinya, dia membantu neneknya mandi, karena dia mengalami kesulitan berjalan ke kamar mandi. Karena kondisi neneknya yang memburuk, M memasang kamera visye TV. Dia ingin memantaunya dengan sangat detail. Jadi dia pernah jatuh, atau pingsan. Dia bisa segera membantu. Di sore hari putra Bung Su Mengju, Paman Sui, datang dan memasang grabbar di kamar mandi, untuk mencegah ibunya tergelincir, saat menggunakan toilet. Meskipun itu tampak seperti gerakan yang bijaksana, Mengju tahu jauh di lubuk hati, bahwa setiap kali Paman Sui datang mengunjunginya, biasanya berarti dia punya masalah. Benar saja, sebelum meninggalkannya, Paman Sui mengambil beberapa makanan, dan meminta uang kepada ibunya. Namun Mengju memilih untuk tetap diam, berpura-pura dia tidak menyadarinya. Masalah putra Bung Su-nya ini, membuatnya merasa bingung, jadi dia bisa melawan M. Awalnya, M berpikir bahwa neneknya menyukai Paman Hyang, yang paling sukses dari ketiga anaknya. Namun, setelah mengamati bagaimana Paman Sui menangani situasi, M masih mulai berpikir berbeda, dan menyadari bahwa, jika dia ingin mewarisi dari neneknya, dia harus menjadi favoritnya. Kesokan harinya, Paman Hyang datang menjemput Mengju dan M, untuk mengunjungi rumahnya. Rupanya Paman Hyang, telah menyiapkan akomodasi penuh untuk ibunya, berharap dia akan tinggal bersamanya. Tapi karena M tidak mau, Pamannya berkesempatan untuk mencuri perhatian neneknya M, dia langsung menolak tawaran itu. Memberikan alasan, bahwa lokasi rumah sakit, untuk kemoterapi, terlalu jauh dari rumah Paman Hyang. Terungkap bahwa tujuan sebenarnya dari kunjungan mereka, ke rumah Paman Hyang, adalah pergi ke kuil. Untuk berdol, Paman Hyang selalu ingin merawat ibunya di rumahnya, karena dia merasa dia yang paling sukses. di antara saudara-saudaranya. Namun sore itu, ketika mereka seharusnya pergi ke kuil, Paman Hyang menjadi sibuk dengan keluarganya sendiri, meninggalkannya untuk menjaga neneknya lagi. Baginya ini tampak tidak adil, tapi Mengju tidak melihatnya sebagai masalah besar. Dia mengerti bahwa putra sulungnya, memiliki keluarga sendiri untuk diprioritaskan. Ketika tiba saatnya untuk menuliskan keinginan mereka, Mengju berdoa untuk semua anak dan cucunya. Sebaliknya, keluarganya Paman Hyang, malah tidak menulis doa apapun untuk kesembuhannya. Ini membuatnya sangat kesal, karena dia adalah satu-satunya, yang menulis doa untuk neneknya, tanpa meminta apapun untuk dirinya sendiri. Hari berikutnya, Eng dan neneknya kembali ke rumah sakit, untuk sesi kemoterapinya. Selama kunjungan, Mengju melihat rambutnya rontok, sebelum dia bisa terlalu sedih tentang itu, dan dengan cepat memperkenalkannya pada video lucu, dan filter cantik di TikTok, untuk menghibur meski kesehatan Mengju terus menurun, ikatannya dengannya semakin kuat. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan Mengju secara bertahap menyadari bahwa, Am adalah satu-satunya, yang mau tinggal di sisinya, dan membuatnya tersenyum seperti biasa di minggu pagi yang cerah. Mengju sudah berdandan, menunggu anak dan cucunya datang, untuk reuni keluarga. Namun, ternyata Seu dan Paman Hyang tidak bisa datang, karena kewajiban kerja, dan tidak ada yang tahu di mana Paman Sui. Pada akhirnya Mengju memintanya untuk menaruh makanan. Dia telah menghabiskan sepanjang hari memasak kembali ke lemari. Pada saat itu Mengju tiba-tiba menyadari bahwa tabungannya, yang dia simpan di toples hilang. Lalu memeriksa CCTV yang sudah ia pasang, dan melihat Paman Sui, yang sebelumnya datang untuk mengambil makanan, juga telah mencuri uang ibunya, mengikuti perintah neneknya, dan pergi ke tempat Paman Sui, yang tampak ditinggalkan, tetapi saat M akan pergi. Paman Sui kebetulan membuka pintunya, dihadapkan dengan bukti, dan membawa Paman Sui mengakui bahwa dia punya hutang, dan terpaksa mencuri uang ibunya. Penjelasan ini membuatnya geram, terutama karena dia tahu betapa sulitnya. Neneknya telah bekerja, jual bubur, dan berhemat. Paman Sui tidak punya pilihan lain, Jadi, M dengan inggan, menyerahkan pusaka perak dari keluarga ayahnya, untuk melunasi hutang Paman Sui, selama dia berjanji, untuk tidak menyusahkan nenek mereka lagi. Setelah itu, Mei berbohong kepada neneknya, memberi tahunya bahwa Paman Sui, pergi bekerja di luar kota dan tidak di rumah. M merasa dia harus berbohong, untuk mencegah neneknya. Dari stres, karena putra bungsunya itu. Beberapa saat kemudian, seseorang datang berkunjung ke rumah Mengju, dan ternyata seseorang itu, tertarik untuk membeli rumah Mengju, setelah melihat iklan yang M posting di Facebook. Pada saat itu, Mengju menyadari bahwa sang cucu, yang telah tinggal bersamanya, juga mengincar warisannya. Tapi bukannya marah, Mengju pura-pura tidak tahu, dan bertindak seolah-olah, tidak ada yang salah. Kesokan harinya, Mengju mengajaknya mengunjungi kakak laki-lakinya, yang sangat kaya. Reuni keluarga awalnya tampak menyenangkan, sampai Mengju mengungkapkan bahwa alasan kunjungannya, adalah bahwa dia menderita kanker, dan meminta warisan keluarga mereka, untuk menutupi biaya pemakamannya di masa depan. Yang mengejutkan, kakaknya menjadi sangat marah, dan segera mengusirnya, mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Hari berikutnya, Mengju pergi ke rumah sakit bersama In dan ibunya. Sudah waktunya untuk janji mereka dengan dokter, yang dengan inggan memberitahu mereka bahwa Mengju akan kemoterapi, tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan berita itu, Mengju memutuskah, untuk menghentikan perawatannya, dan meminta keluarganya untuk menghabiskan, sebanyak mungkin waktu bersamanya. Tanpa kemoterapi, kesehatan Mengju memburuk dengan cepat. Suatu malam dia terbangun kesakitan, ingin bergabung dengan suami dan orang tuanya di surga. Untungnya dan dengan cepat membawanya kembali ke rumah sakit. Dan pada siang hari, semua anaknya telah berkumpul. Namun Paman Hyang, yang datang terlambat, bahkan tidak ingin memeriksa kondisi ibunya terlebih dahulu. Alih-alih dia malah bertanya tentang akta rumah ibu mereka. M mendengar ini, segera meminta ibunya, untuk menjaga akta tetap aman, agar Paman Hyang tak mengambil warisan. Yang M tidak tahu adalah itu. Nenek mereka, sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah, untuk Paman Sui. Sebagai hasilnya, terkejut dan, tidak percaya, bahwa neneknya akan memberikan rumah itu, kepada Paman Sui, yang menganggur dan menjadi beban keluarga. Dalam rasa frustasinya, M mengecam neneknya. Dia tidak hanya meleset dari targetnya, tetapi dia juga merasa bahwa, semua usahanya untuk merawatnya, telah sia-sia. Yang paling menyakitinya adalah, bahwa dia meninggalkan rumah, untuk seorang putra, yang tidak pernah benar-benar peduli padanya. Pada akhirnya, mereka kembali ke rumahnya sendiri, meninggalkan neneknya. Setelah Paman Sui mengambil kepemilikan rumah, dia berencana menjualnya, untuk melunasi utangnya. Yang membuatnya semakin marah adalah, Paman Sui meninggalkan nenek mereka sendirian di rumah, melalui CCTV, dan melihat neneknya sekali lagi kesepian. Ini memperdalam kebencian Eng terhadap Pamannya, apalagi setelah mengetahui Paman Sui, telah membawa nenek mereka ke Panti Jompo, suatu pagi, dan memutuskan untuk mengunjungi neneknya. Yang mengejutkan kondisinya memburuk, langsung ke intinya, di mana dia hampir tidak mengenalinya sebagai cucunya. Ini membuatnya sangat sedih, dan kemarahannya terhadap neneknya mulai memudah. Em kemudian mengundangnya, untuk tinggal bersamanya, dan Meng Ju akhirnya pindah ke rumahnya, membawa beberapa fasilitas dari rumah Paman Hyang. Seperti biasa terjadi perdebatan antara Meng Ju dan Su, tapi Em berhasil menengahi sampai, Meng Ju akhirnya mengakui bahwa dia, sangat ingin diperhatikan. Dengan sepenuhnya, beberapa hari kemudian, itu adalah perayaan tahun baru Imlet. Biasanya keluarga Tionghoa berkumpul untuk merayakan, sedangkan Paman Hyang membawa istrinya, dan anak-anak ke rumah Em, untuk mengunjungi Meng Ju. Namun Paman Hyang, masih menyimpan kebencian terhadap ibunya, karena warisan rumah. Ini titik di mana Em harus turun tangan, dan menjelaskan pengorbanan yang dilakukan nenek mereka, termasuk menyerahkan untuk kesehatan, dan kesuksesan Paman Hyang, setelah mendengar ini. Paman Hyang menyadari, sejauh mana pengorbanan ibunya, dan akhirnya berdamai dengannya. Malam itu setelah merayakan tahun baru Imlet bersama, dan bangun untuk menemukan bahwa neneknya tidak tidur. Pada awalnya dia pikir dia akan baik-baik saja, tetapi segira menyadari bahwa dia telah begadan, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Hari berikutnya, setelah tradisi pemakaman selesai, ia menerima telepon dari Bana, dan Em menjawabnya. Awalnya dia pikir itu skam, karena neneknya baru saja meninggal. Namun setelah Bang menjelaskan dan terkejut, ternyata, bahwa neneknya telah menabung uang untuknya, sejak dia duduk di bangku sekolah dasar, dan jumlahnya sekarang telah mencapai 40 ribu dolar. Yang mengejutkan, Mengju ingat keinginan masa kecil Em untuk menghemat uang, jadi dia bisa membelikannya rumah. Sebagai hasilnya, Em memutuskan untuk menarik semua tabungan, dan membeli tempat pemakaman yang mewah untuk neneknya. Mereka berangkat untuk membawanya ke tempat peristirahatan terakhirnya, dengan rasa emosi yang dalam. Sekarang neneknya telah pergi. Semua anak dan cucunya, berkumpul di makamnya untuk memberi hormat. Paman Kiang bahkan bertanya pada anaknya, Rainbow, untuk menyebarkan bunga di atas kuburan. Pada saat itu, Em mengajari sepupunya cara menyebarkan bunga dengan benar. Sementara dia melakukannya dengan ceroboh, jauh di lubuk hati Em. Diam-diam berharap neneknya akan muncul, dan memarahinya sekali lagi seperti dulu. Terima kasih telah menonton!